Mengatasi tanaman cabai yang pertumbuhannya tidak seragam, biasanya dipacu dengan pemberian pupuk. Namun pemberian pupuk saja tidak cukup untuk mempercepat pertumbuhan atau mengatasi tanaman yang kerdil. Akan lebih cepat lagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman jika juragan juga mengaplikasikan ZPT. Jadi dengan mencampur pupuk dan ZPT, selain mempercepat pertumbuhan, terutama akar, juga bisa merangsang bunga dan buah, sehingga akan lebat dan hasil pun akan meningkat. Ada beragam jenis pupuk dan ZPT yang bisa juragan gunakan. Namun kami rekomendasikan gunakan campuran pupuk daun gandasil dengan ZPT atonik. Karena kedua produk tersebut memiliki beberapa keunggulan dan manfaat, seperti berikut. 1. Gandasil D Sudah umum digunakan untuk jenis pupuk ini dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman juragan, terutama mulai dari pindah tanam, sampai sebelum berbunga. Kandungan utama pupuk ini, yaitu nitrogen 20%, fosfor 15%, dan kalium 15%, serta dilengkapi unsur makrosekunder magnesium 1%. Terkandung juga, unsur mikro dan vitamin di dalamnya. Pupuk foliar, yang bekerja untuk merangsang pertumbuhan batang, daun dan akar, tanaman cabai juragan. Harga gandasil D, sekitar 9 ribuan, untuk isi 100 gram. Pupuk yang lengkap dengan vitamin, seperti B kompleks, yang dapat mengurangi stres, akibat proses pindah tanam. Serta mempercepat pertumbuhan jaringan dan akar tanaman. Sebagai pemupukan pada tanaman cabai juragan, gunakan dosis 1-3 gram per liter. Atau sekitar 4 hingga 5 sendok makan, pertangki 16 liter air. 2. Gandasil B Jika tanaman cabai juragan sudah berbunga, maka segera ganti pupuknya, yang semula dengan gandasil D, menjadi gandasil B. Harga pupuk gandasil B, tidak jauh beda dengan gandasil D, sekitar 10 ribu kemasan 100 gram. Sama-sama mengandung unsur mikro dan vitamin, yaitu mangan, boron, tembaga, kobalt dan zinc. Serta vitamin aneurin, laktoflavin, dan nikotinik asit amin. Yang masing-masing unsur mikro tadi, mempunyai perannya masing-masing, dalam meningkatkan perkembangan tanaman cabai juragan. Salah satu unsur mikro, yang diperlukan pada saat mulai berbunga, yaitu boron dan zinc. Yang dapat mencegah, kerontokan bunga dan buah cabai juragan. Serta kandungan tembaga, yang akan mempengaruhi bentuk, rasa, dan efisiensi penggunaan air di buah. Vitamin-vitamin dalam pupuk ini, membantu penyerapan unsur haram menjadi lebih baik, cepat maupun efektif. Serta meningkatkan daya tahan tanaman, dari serangan hama dan penyakit. Kandungan utama pupuk gandasil B, yaitu kalium 30%, fosfor 20%, nitrogen 6%, dan magnesium 3%. Tingginya kalium dan fosfor, akan merangsang pembungaan dan pembuahan cabai juragan. Serta mencegah kerontokan, baik bunga dan buah. Maka akan berbuah lebat, dengan peningkatan pada hasil. Gunakan dosis yang sama, seperti pada pupuk gandasil D. Sekitar 4-5 sendok makan, per tangki 16 liter. Hanya saja waktu pengaplikasiannya, pada saat tanaman sudah berbunga sampai panen. 3. Z-PT Atonik Atonik, dikenal untuk memaksimalkan dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman juragan. Karena termasuk dalam golongan zat pengatur tumbuh, dengan kandungan, natrium ortonitrofenol 2 gram per liter, natrium paranitrofenol 3 gram per liter, dan natrium 5-nitroguayakol 1 gram per liter. Yang termasuk dalam jenis hormon auksin, maka penggunaannya harus dengan konsentrasi yang rendah. Apabila dengan konsentrasi tinggi, tidak memperbaiki tanaman juragan, justru bisa menjadi penghambat, pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabenya. Penggunaan Z-PT Atonik, dapat mulai sebelum penanaman, sebagai perendaman benih. Sampai tanaman cabai juragan panen. Cukup gunakan dengan konsentrasi 1 ml per liter, atau sekitar 1 tutup botol, per tangki 16 liter. Baik digunakan, pada fase vegetatif maupun generatif. Harga 100 ml, Z-PT Atonik sekitar Rp 17 ribuan. Pengaplikasian atonik, bisa mempercepat pertumbuhan tanaman juragan, karena mempunyai peranan, dalam mempercepat proses metabolisme tanaman. Dengan mencampur pupuk gandasil dan Z-PT Atonik, pertumbuhan dan perkembangan tanaman juragan, akan lebih cepat, dibandingkan hanya aplikasikan pupuk saja. Penggunaan saat tanaman cabai juragan, masih di fase vegetatif, dengan gandasil decampur Z-PT Atonik, dosis seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Yang bermanfaat, untuk memaksimalkan dan merangsang, pertumbuhan akar, batang dan daun. Sedangkan tanaman cabai juragan mulai berbunga, dengan mencampur gandasil B dan Atonik. Yang berguna, untuk mencegah gugur bunga dan buah, meningkatkan kualitas, berat dan ukuran buah cabai juragan. Pengaplikasian campuran pupuk gandasil dan Atonik, secara penyemprotan, cukup dengan interval 2 minggu sekali. Namun jika pemakaian masing-masing secara tunggal, dengan interval penyemprotan, 7 hari sekali. Kiranya sampai sini saja, informasi dan pembahasan kali ini. Semoga hasil tanaman juragan, sesuai apa yang juragan harapkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang kurang jelas. Sampai jumpa lagi, di pembahasan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!